Tim trafik, eksiden, analisis Polda Jawa Barat sudah diterjunkan untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Raya Panumbangan, Panjalu, Ciamis pada minggu 22 Mei 2022. Namun polisi belum menetapkan tersangka lantaran belum memeriksa sopir bus yang kabur saat proses evakuasi ke bus kesmas Panjalu karena takut diamuk masa. Oleh TKP dari Polres yang di asistensi oleh Direkturat Kualitas Polda Jawa Barat, komunikasi sementara dari pihak pusat dengan pihak sopir disampaikan pada saat setelah dari kejadian ada kekhawatiran dari sopir akan dimasa sehingga dia meninggalkan TKP. Kait dengan lalai yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tentu saja nanti melalui proses penyelidikan. Jadi kami mau kabur dan mau kesabar. Apakah sudah disimpulkan bahwa dugaan kecelakaan ini akibat remblong atau memang human error atau bagaimana, Pan? Ya, dugaan awal sih remblong, dugaan awal tapi belum bisa kami pastikan. Nanti tentu saja kami padu padankan dengan petunjuk-petunjuk lain. Sementara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi menyebut perusahaan bus yang terlibat kecelakaan tidak berizin. Dengan adanya kejadian tersebut, Budi memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi menyeluruh perusahaan bus pariwisata. Yang belum mengurusi izin spionam, mengurusi izin berizinan. Ini mobil ini kan mobil Bali, ini sempatnya dekat. Kita udah cek di spionam kita, di Kementerian Perhubungan, tidak terdaftar. Perusahaannya tidak terdaftar apalagi gendaranya. Adapun kecelakaan maut ini terjadi pada Sabtu 21 Mei 2022, bus yang membawa peziarah dari Banten itu menabrak dua kendaraan dan tiga rumah di lokasi kejadian. Empat orang tewas dan 44 orang lainnya terluka.